Intro Belak-belakan bongkar rahasia Nagita Slavina, ambil Lisa Putra bener kan? Luka psikolog gara-gara stres? Dikutip dari pikiran rakyatasikmalaya.com Rumah tangga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad memang sering menjadi sorotan publik. Tidak hanya karena gaya hidupnya yang mewah, tetapi juga keseharian Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Siapa sangka, ternyata Nagita Slavina pernah menjalin hubungan lama sebelum menikah dengan Raffi Ahmad. Namun ternyata, hubungan tersebut kandas di tengah jalan. Tidak hanya kandas, Nagita Slavina bahkan sampai stres dan harus mendatangi psikolog. Cerita tersebut diungkap Beli Saputra dalam video yang diunggah di kanal YouTube Ross Entertainment pada 2 Maret 2021 lalu. Berawal ketika Nagita Slavina bertanya kepada Beli Saputra, apakah Beli Saputra ingin menikah atau tidak? Beli, katanya lo ingin nikah, Beli, tanya Nagita. Pengen, Gi, siapa sih yang gak pengen nikah? Jawab, Beli. Nagita Slavina lalu menyampaikan keprihatinnya karena Beli Saputra putus dari Amanda Manopo. Pasalnya Nagita Slavina mengatakan bahwa terakhir kali bertemu dengan Beli Saputra, adik kandung mendiang Olga Saputra itu mengatakan bahwa dirinya akan menikah. Ya pengen, siapa sih yang gak pengen nikah, Gi, kan itu dari Allah. Jadi gue siapa, kapan, dimana, jadi gue ingin ini itu segala macem, tapi kalau bukan jalannya, ujar Beli Saputra. Beli Saputra kemudian menyinggung cerita masa lalu Nagita Slavina. Sama kayak Nagita, pacaran sama mantan lo, gigi sampai ke psikolog, pacaran berapa tahun, kata Beli. Mendengar apa yang dikatakan Beli Saputra, Nagita Slavina terlihat kesal. Ngomongnya psikolog baik, psikolog baik, ujar Nagita. Ya bener kan lo, ke psikolog, gara-gara lo stres putus sama dia, tanya Beli. Namun, mendengar apa yang dikatakan Beli Saputra, Nagita Slavina langsung membantah. Bukan karena itu, Beli, bukan cuma gara-gara gue diputusin doang, tegas Nagita. Diputusin, tanya Beli Saputra tidak percaya. Ya kenapa emang, ujar Nagita Slavina. Namun, lebih lanjut. Nagita Slavina kembali mengalihkan pembicaraan akan hubungannya Beli Saputra. Bukan membahas masa lalunya sebelum menikah dengan Raffi Ahmad. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.